Halo MGMania, ketemu lagi di channel MDFish, channel pencinta ikan hiasa laut Indonesia Oke, kali ini kita akan coba unboxing banyak ikan dori atau biasa disebut letter 6 Ikan ini banyak dijumpai di berbagai toko ikan ya Karena memang ini salah satu ikan favorit yang terkenal selain Nemo, ada dori ini Terus ada juga disini ikan dustun asli ya, ukuran pet Ikan tersebut nanti akan bertransformasi menjadi batman ya Kalau sudah besar, dia berubah jadi batman Itu mereka biasanya kalau sudah ukuran L Mereka akan bertransformasi menjadi batman Nah ini contoh dustun asli yang sudah berukuran M Motifnya sangat cantik sekali saat mereka masih juvenile Atau masih kecil atau baby Nah ini contoh ikan batman yang sudah mulai bertransformasi ya Nah ini contohnya Ini masih semi-batman ya Belum full berubah Nanti kalau berubah, mereka akan semakin cantik Dan matanya itu seperti ada topengnya Makanya disebut angel batman Oke disini juga ada ikan dori yang berukuran L ya 30 cm up Kurang lebih Dan ikan ini sangat favorit juga ya Karena ukurannya besar sangat terlihat jelas Dan sangat cantik dan sangat aktif dan mudah dipelihara sebenarnya Selain memang ada masalah terkait WS ya White spot itu karena kondisi ikan juga tidak sehat ya Lalu ini juga ada dori yang berukuran lebih kecil Itu ukuran S ya Biasanya ukuran S itu kurang lebih 4,5 cm Ini juga ada bluestone asli yang ukuran S juga ya Dan bluestone asli itu tidak reef safe ya Karena jenis angel fish Oke ini ada banyak ikan nemo biak ya namanya Atau half black biasanya Kalau full black itu biasanya onyx jadinya Karena ini half black Jadinya biasanya disebut nemo biak Ini sama clown fish ya Cuma dia namanya nemo biak Oke ini koleksi ikan yang ada di tank Ada butana lavender Ini warnanya agak kurang terang ya Kalau dia sudah terang Ini warnanya agak keunguan sedikit Kalau ini tampak di video warnanya Seperti coklat ya Nah ini temannya Sama juga butana lavender Warnanya sudah mulai terlihat ya Agak keunguan sedikit Kalau kita lihat terkena sinar lampu Oke disini juga ada angel anularis Ini jenis angel fish Tidak reef safe Tapi sangat cantik sekali ya Ada garis-garis highlight biru Di badannya Ini juga salah satu ikan favorit ya Cuma harganya cukup mahal Dan musiman biasanya Ikan ini ada Makanya harganya cukup tinggi Dijual di pasaran Dan favorit eksportir Karena banyak orang luar negeri Yang sangat suka dengan ikan Angel anularis ini Oke berikutnya Ini masih ada angel anularis Ukurannya semuanya Ini termasuk ukuran yang S ya Atau small Karena bisa lebih besar lagi Bisa mencapai ukuran L Itu kurang lebih bisa sampai 30 cm juga bisa ya Karena ikan ini Jenis ikan angel yang Betul besar Oke ini ada botana biru Kalau botana biru ini Sifat jeleknya itu Hanya agak agresif Terhadap botana lainnya ya Makanya ikan botana biru Lebih baik Dimasukkan Di akhir Saat ikan-ikan semua Sudah terisi Di aquarium Maka baru kita masukkan Botana biru ini Selain cantik Tapi kekurangannya Memang sedikit agresif Ini ada Nemo Onyx Yang saya bilang tadi Kalau yang tadi Hal black Ini Onyx Sampil full black Kayak terbiasa disebutnya Ikan ini sangat cantik Dan sangat mudah perawatannya Cuman memang harganya cukup mahal Tapi masih terjangkau lah ya Untuk jenis ikan Nemo Tank Breed Seperti ini Lalu berikutnya Ada ikan botana liris biru Nah botana liris biru ini Sangat cantik ya Buwarna biru Dengan mata kuning Dan ikan ini Sangat mudah sekali Dipelihara Tahan banting Dan mudah sekali Makan pelet Sehingga ikan ini Bisa kalian gunakan Untuk memancing Ikan-ikan baru Agar ikan baru tersebut Mau makan pelet gitu Karena mereka Sangat raku sekali ya Oke selanjutnya Ini ada botana kacamata ya Cuma warnanya agak pudar ya Karena memang Baru adaptasi Ikan ini Seharusnya warnanya hitam Pekat Dan ikan ini Rift safe ya Oke Sekian dulu video Dari channel MJFish Semoga bermanfaat Dan berguna Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe See you MJmania See you See you selamat menikmati